Jadi rambah disabilitas itu kami ingin agar masyarakat lebih menerima Kehadiran daripada mereka Karena kebanyakan ketika bicara disabilitas kan orang sudah langsung menjauh Melihat mereka yang peduli Nggak usah berbuat apa-apa ketika ketemu anak soleh, ananda, kakak Menyapa dulu? Makanya akhirnya kami riset dulu Kami riset dulu disabilitas ini apa yang bisa membuat mereka happy Ternyata akhirnya sangat sederhana Mereka cuma hanya ingin bisa tampil di publik Jadi ada yang bilang latihan terus kita akan pengen Cuma panggungnya belum ada Video ini walaupun tidak panjang durasinya Tapi mengangkat secara halus, secara lembut, secara ramah Keberadaan teman-teman di Fable, di kota Cilegon yang berjuang Mereka tidak mau mengemis, mereka ingin berkeringat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore sahabat-sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Salam Nusantara Salam sejahtera bagi kita semua Podcast PDKT Perbincangan dengan kehidupan tokoh Beliau, narasumber kita ini Wah luar biasa Tidak asing lagi Di kami sebagai media Di Cilegon, khususnya kami Lugas TV Dimana pada COVID-19 Beliau dan timnya lah Yang berjuang Bagaimana bisa para korban yang terkena COVID-19 Mereka yang mengubur Bahkan Apa namanya ya Menyuntaskan kegiatan yang non-bencana alam ini Kali ini Saya sebagai Lugas TV Menarik Dan mencari Mencuri perhatian Dimana kegiatan Pada saat tanggal 11 yang lalu Dua hari yang lalu Beliau ini Saya sebut sebagai ketua Yayasan Mengentuk Pintu Langit Mengambil Mengadakan momen yang luar biasa Di hari disabilitas Nasional Dimana Di tanggal 3 Desember juga Di tingkat internasional Dan kegiatan itu sangat sukses Dengan itu Saya mengundang beliau Di Lugas TV ini Di podcast kita PDKT ini Kita sambut Kang Aden Kasep Kasep Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar Bang Badia ya Insya Allah Ini luar biasa Salah satu senior media Yang ada di kota Cilegon Yang utama istikoma Oke Dan selalu eksis Bang Badia ya Siap Sukses selalu untuk Lugas TV Masya Allah Senang sekali bisa diundang lagi nih Sahabat Lugas TV Duluan buka Youtube kami Dari beliau Tapi saya udah tinggal lewat jauh Banyak aplikasi media mereka Luar biasa Tapi tetap kita Berjuang Menyampaikan informasi Oke Kang Ijin Kita santai nih Siap Boleh sambil kopi ya Ya sambil kopi Oke Jadi tema kita Sahabat Lugas TV Yaitu terkait tema Yang disampaikan di acara Tanggal 11 Desember yang lalu Tepatnya hari Rabu atau Kamis ya Hari Rabu Rabu ya Temanya Rama disabilitas kita Setara kita istimewa Nah ini Ini kata-kata ini bagi saya Wah apa ini makna Nah nanti kita gali Oke Tadi sudah disampaikan Sudah menyampaikan ya Oke Pertanyaan saya yang pertama Boleh nih terkait tema Bisa gak disampaikan Apa makna daripada Tema yang diusung Di hari disabilitas 2024 Silahkan Kang Ya jadi Terima kasih Bang Badia ya Ini pertama Kami ingin mengucapkan terima kasih Sudah diundang secara khusus Di acara ini Yang sangat luar biasa Lalu yang kedua Terkait dengan Kegiatan Dari yang kami lakukan Dari Yayasan Mengetuk Pintu Langit Jadi kami Adalah Yayasan yang ada di kota Cilegon Kecil Bang Gak besar Cuman memang kami Tapi sampai mengetuk Pintu Langit juga ya Cuman memang kami Konsisten Jadi kami Apa ya Kami mencanangkan Ataupun Mendeklarasikan diri kami Sebagai pelayan Allah Jadi kami ingin Mengabdikan diri kami Kepada Allah Dengan cara Membantu masyarakat Dengan cara kita Mungkin Ya apa semampu kami Yang bisa kami perbuat Nah diantaranya Kami ada Anak asuh Di tempat kami Kemudian juga Kami aktif Di bencana-bencana Dulu yang mungkin Ketika COVID Alhamdulillah Kami bersyukur Kepada Allah Diangkat banyak Derajat kami Oleh Allah Dengan COVID Dulu banyak orang Gak kenal kami Ternyata gara-gara COVID Ini kami banyak Dapet penghargaan Dari berbagai Lembaga Instansi Dan lain sebagainya Dan setelah COVID Kami agak Agak ini juga Apa namanya Agak berpikir keras Harus berbuat apa Setelah COVID Waktu itu Alhamdulillah Banjir di Demak Kami turun ke Demak Ketika banjir di Cianjur Kami turun ke Cianjur Di Cianjur bang Alhamdulillah Titipan masyarakat Cilegon Dan sekitarnya Dan Banten Mungkin waktu di Rangkes juga Rangkes juga kami turun betul Cuman yang berkesan Di Cianjur Karena kami 9 bulan Di situ Di sana Kami buka posko Kami membantu masyarakat Di sana Membuat posko juga Jadi kami Membina masyarakatnya Alhamdulillah Kami di aku keluarga Dan kami Punya kenang-kenangan Satu buah masjid bang Oke Jadi masjid kita hancurkan Ya Cukup besar Hampir 840 juta Nilai masjidnya Dan itu kenang-kenangan kami Di sana Nah ini Kami berpikir Apa yang harus bisa kami lakukan Gitu ya Di tahun 2023 kemarin Kami tidak sengaja Ngobrol Dengan sahabat-sahabat Para praktisi Dan pemerhati disabilitas Bang Waktu itu ada Pak Bayu Ada Gerkatin Kalau nggak salah Pak Bayu Kejutan ASN ya Betul Kemudian ada Pak Bambang Dan Ada keresahan-keresahan Di Tahun 2003 2023 Oke Jadi Ini cerita Cerita teknologi ya bang Ya Muncul lah tema ini Jadi Kang Aden Ini anak-anak Istimewa ini Kepengen punya panggung Kang Aden kan Paling bisa bikin panggung Kan begitu ya Sewaktu mikir ya Apa yang bisa kita Konser Nah jadi Kalau sebagai seorang event bang Apapun itu acaranya Maka kita harus punya jiwa Itu catatannya bang Makanya akhirnya Kami riset dulu Kami riset dulu Disabilitas ini Apa yang bisa membuat Mereka Happy Dan sebagainya Kan gitu bang ya Ternyata akhirnya Sangat sederhana Mereka cuma hanya pengen Pengen bisa tampil di publik Bisa tampil di publik Tampil di publik Jadi Ada yang bilang Latihan terus Kita akan pengen Cuman panggungnya Belum ada Seperti itu Akhirnya Kodarullah Tahun lalu Kami ada sebuah event Dalam rangka hari ulang tahun Alun Kodim Tahun kemarin Di alun-alun Cilegon Dan kami izin Kepada Ndim Saat itu Kepada Ndim Kami izin Satu hari panggungnya Kami pergunakan Untuk sahabat-sahabat Disabilitas Diizinkan Dan Alhamdulillah Itulah pertama kali Kami naikkan merek Disability Day 2023 Nah akhirnya Dari situ Tampil Ya Mereka panggil Abi gitu Bi Tahun depan mau lagi Oke Gitu ya Waduh Kalau begitu yaudah Kita langsung Bismillah aja Ini jadi event Tahunan Gitu bang Itu tuh Itu Kronologi bang Nah Ada pun tahun ini Kenapa kami mengambil tema Yang tadi Abang sampaikan Jadi Kami Mencoba menyimak dulu Jadi Orang event itu bang Harus banyak menyimak Jadi sebenarnya Orang pinter Orang event itu Yang paling Bagus Yang tidak yang pinter Tapi yang bodoh Kenapa Mau menyimak Mau mendengar Dan mau mendalami Setelah kita dengar Apa curhatan-curhatannya Baru kita Cari referensi-referensi bang Dari berbagai sumber Yang pertama Kami mendapati bahwa Disabilitas ini Isunya Internasional dan nasional Ini buat teman-teman Ini bukan isu yang sederhana Ini isu yang sangat luar biasa Karena Hari disabilitas internasional Tanggal 3 Hari disabilitas Indonesia Tanggal 11 Itu yang kami ambil kemarin Tanggal 11 Lalu yang kedua Ternyata Undang-undang juga banyak mendukung Berhubungan dengan disabilitas Bahkan Dalam arti Ternyata di industri pun Sebenarnya ada Hak Kewajiban ya Satu persen Kalau tidak salah Dan Kami sejak 2023 lalu Ketika kami memulai event itu Bang Kami mencoba memulai Bang Makanya setiap kami punya event-event Di Banten Kami Ada satu anak Yang kami Libatkan Anak disabilitas Jadi panitia Jadi itu Memulai kami untuk Menunaikan kewajiban Kami bukan perusahaan besar Kami hanya punya event Setiap punya event Kami ajak teman-teman Adik-adik Ada yang sedang kuliah Kebetulan beliau juga Anak istimewa Dan Alhamdulillah Bisa mengikuti Sampai dengan hari ini Sudah hampir 12 event Dia terlibat Nah kemarin ketika 2024 Harus seperti apa Di 2024 Nah tadi Setara Istimewa Rama Disabilitas Jadi Rama Disabilitas itu Kami ingin Agar masyarakat Lebih Lebih menerima Kehadiran Dari Mereka Karena kebanyakan Ketika Bicara disabilitas Kan orang sudah langsung Menjauh Mereka Mohon maaf ya Ketika tantrum Ketika mereka ada Berkelakuan yang tidak Biasa ya Kami Kalau kami membahas Istimewa Itu kan Masyarakat sudah langsung Sudah negatif Apalagi Mohon maaf ya Kalau perusahaan-perusahaan Mungkin ketika sudah melihat Disabilitas kan sudah Sudah tidak masuk kriteri Kan begitu Nah akhirnya kami mencoba Yang pertama Tujuan utamanya Kami ingin agar Ramah disabilitas dulu Agar kita masyarakat Ramah Siap Peduli Tidak usah berbuat Apa-apa Ketika ketemu Anak soleh Ananda Kakak Menyapa dulu Itu ya Nah kemudian Mereka juga ternyata Punya Punya kemampuan-kemampuan Yang di luar Pemikiran kita Kemarin kami sebagian Kami munculkan tuh Ada catur Bahkan ada film dokumenter ya Nah itu Itu puncak Nanti saya cerita di akhir ya Jadi Saya bilang Sama Pak Bambang Teman-teman Jadi nih bang Menyiapkan event ini Kami Dari 3 bulan sebelum Tapi kami silent Karena Masa pilkada Jadi Kita diem-diem Kami rapat Kami menyimak Kami melibatkan Teman-teman Para pelaku Langsung Yang pembina langsung Atau pemerintah langsung Kami menyimak Apa dari mereka Ada apa Kang Aden katanya Di Ada nih Di Ini Permainan catur Tapi mereka Netra Oh cakep saya bilang Tampilkan Ada kemarin Kita tampilkan Walaupun cuma hanya Seronde dua ronde Itu jadi portofolio Itu menunjukkan Iya Mereka bisa mencatat Beristimewa Cuma Karena kemarin ini Kami juga sempat kaget Kemarin kan Saya pikir yang datang Cuma 100 150 Hampir 300 Lebih yang datang Makanya Ini Lumayan juga tuh Cuma Tadinya kan Saya kepengen bikin ekspedisi gitu Exhibition Siapa nih Tamu kehormatan Mencatur Dengan Terus kemudian yang kedua Di skill Di bidang skill Dari mulai pijit Kemarin ada Pijit Nah yang paling luar biasa kan Dari mulai nyanyi Apa segala macem Apa yang hebat dari acara kemarin bang Saya bilang sama teman-teman Panggung punya Para pelaku disabilitas Apa MC nya disabilitas Cori nya disabilitas Terus Doa disabilitas Semuanya yang tampil Termasuk main keyboard Itu semuanya kemarin Para difabel Dan itu yang menunjukkan bahwa Rama disabilitas Dan kita setara Dan Betul Dan Yang puncaknya Alhamdulillah kami Duduk bersama teman-teman Ada Dari Geger Cilegon Ada Pak Bambang Budayawan Dan ternyata disitu Kumpul teman-teman Yang biasa bikin video-video Mereka Menyampaikan begini Abi Kami tidak bisa memberikan apa Apa-apa katanya Tapi boleh gak kami Berkontribusi dalam acara ini Apa yang bisa Teman-teman dari Cinematic ini Ambilkan Kami mau sedekah Film pendek Saya gak banyak mikir Jalankan Ini akan menjadi Goal utamanya Kenapa bang Nah ini abang perlu tahu Event itu Hanya punya efek Selesai Beres Ketika kita Eforia di event kan Tepuk tangan Beres Itu Selesai beres kan Nah Sebaik-baiknya event itu Adalah event yang Tidak putus Sebaik-baiknya event Makanya apa Dengan adanya video pendek Maka Event ini Akan berkelanjutan Ada pesan Ada pesan Cuma saya sampaikan Bisa gak Video ini Walaupun tidak panjang durasinya Tapi Mengangkat Secara halus Secara lembut Secara Ramah Keberadaan teman-teman Di Fable Di kota Cilegon Yang berjuang Mereka tidak mau mengemis Mereka ingin Berkeringat Nah itulah Muncul sosok Arif Gitu Jadi Saya mengapesiasi nih Pak Bambang Pak Ya Om Yanto Tim kreatif ya Om Lilik Saya jujur Apa Kan saya bilang Ini kan nobar Makanya Bang Badia Kenapa saya pakai LED Orang bilang Kak Den Hebat amat Pangung Begitu pakai LED Kalau gak ada LED Saya masih mau Nonton Film pendeknya Pakai TV Udah Pokoknya saya bilang Sama teman-teman Dengan vendor Saya telepon vendor Satu-satu Saya dibantu dengan vendor juga Bro Gue Punya duit terbatas Tapi tolong maksimalin Bantu Sound terbaik LED terbaik Pakai dekorasi terbaik Walaupun acaranya Tidak terlalu besar Nah itu kejadian kemarin Waduh Saya bangga Tadi lu bilang Sebelum ditampilkan Di nobar Karena itu Artis utamanya itu tuh Film pendek Saya lihat dulu Waduh Saya Orang pertama yang melihat itu Apa Film pendek Gak kuat juga Saya bang Meneteskan air mata Saya bilang Saya gak nyangka Wuh asli Saya gak nyangka Teman-teman punya Banyak kemampuan Hebat bikin film pendek Makanya saya bilang Kalau teman-teman berkenan Ayo kita lanjutkan Kita bikin film-film pendek Mengangkat pesan-pesan masyarakat Jangan putus disitu Jangan putus Ada berkelanjutan Betul bang Gitu bang Luar biasa Sahabat dengan TV Sang aden sudah Menceritakan tadi Ya Begitu Lugas ya Begitu juga Disampaikan Di awal dari tahun 2023 Ada komunikasi beberapa dengan saudara kita yang mengalami penyandang disabilitas Maka terbentuklah kegiatan di tahun 2003 bersama di Dandim lah awalnya Dan untuk tahun 2024 ini mengadakan kegiatan yang luar biasa Mencuri perhatian Pertanyaan saya Kang Aden Ada beberapa jenis disabilitas Ada fisik Ada mental dan segala macam Sejauh ini di kota Celegon Apakah Jenis-jenis daripada disabilitas ini Ada di kota Celegon ini? Nah jadi Secara detail dan spesifik Saya Tidak begitu menguasai Data ini ya Jadi mudah-mudahan nanti mungkin ada momen khusus Saya berharap Lanjutan daripada podcast ini Bang Badya Kita undang pelakunya ya Iya benar Tapi secara umum yang saya lihat bahwa memang di kota Celegon ini Dari sisi jenis atau kategori ya Kategorisasi daripada di fabelnya itu sendiri memang beragam ya Beragam Kemudian juga secara jumlah juga kami lihat cukup banyak ya Cukup banyak Nah makanya itu tadi Kalau kami dari sisi orang-orang kemanusiaan sebagai pelaku kemanusiaannya Kami melihat bahwasannya memang ini perlu perhatian khusus dari kita Nah tinggal nanti Seperti apa yang cocok Nah ini sambil-sambil dalam perjalanannya Seperti itu Karena saya tidak berani menjawab ini Hawatin nanti ketika ini datanya salah kan akan menjadi data publik ya Karena ini kan sebagai media Oke Kang Boleh nggak ini kan Artinya kan Sekarang ini lagi cuaca buruk nih Tentukan ada beberapa nanti potensi di beberapa wilayah yang akan Banjir lah gitu ya Artinya Boleh nggak kira-kira industri Langsung Boleh nih yayasan Kerjasama dengan kita Untuk mengadakan bantuan-bantuan sosial Boleh nggak bisa disampaikan Jadi Alhamdulillah Ini terima kasih Bang Badia Ini dalam podcast ini saya menyampaikan bahwa Alhamdulillah kami Di saat ini Sudah berjalan berarti hampir satu bulan Kami sedang membantu Aksi banjir di Banten Oke Wabil khusus memang yang agak parah itu ada di Pandegelang Di Pandegelang Dan kemarin kunjungan kami yang ke-6 Dan saya pribadi merasakan ketika ada beberapa daerah terisolasi Saya sempat merasakan itu terjun ke air yang pas saya injek ternyata tinggi saya kan 176 cm Ternyata itu tanahnya nggak keinjek gitu Berarti itu hampir 2 meter berarti itu Apa namanya Dalamnya ya Bangkalnya Dasarnya Dasarnya Itu Alhamdulillah kami bawa titipan-titipan Ya saat ini ada beberapa industri juga yang sudah nitip Cuman memang Kami saat membuka diri Ya Dan kami perhatikan karena jangkauannya sangat luas Hampir lebih dari Ada belasan Hampir 15 kecamatan yang terendam ya Terus saat ini Bang Badia Kami secara program Program kami itu fokus ke salah satu titik Gitu Jadi untuk di awal memang kami ke beberapa tempat Cuman ini karena ini sudah mulai masuk kepada Menuju apa Udah mau selesai banjir nih Walaupun kemarin sudah banjir sudah selesai 7 hari 2 hari surut Kemarin naik lagi 2 hari Ya kita doakan semoga tidak naik lagi ya Gitu Nah cuman begini Bang Badia Maksudnya kami sekarang sedang fokus di salah satu desa Namanya Desa Idaman Nah jadi Itu memang Desa Idaman namanya Namanya Desa Idaman Di wilayah Fathia Jadi ini buat masyarakat ataupun industri Ataupun lembaga yang tertarik Kami sampaikan Kalau hanya sebatas membawa makanan Alhamdulillah kami membawa makanan siap saji Karena ini juga penting bagi masyarakat Bang Saat banjir Banyak masyarakat yang ingin membantu Bagus ya Bagus Niatnya bagus Cuman kadang-kadang gak terpikir begini Kalau kita ngasih bahan mentah Masak dimana dia Bang Coba Dia dikasih indomie Dikasih beras Gak bisa masak Bang Karena mereka posisi dalam keadaan banjir Makanya kami selalu Menyampaikan Apabila amanah disampaikan kepada kami Kami masak dulu Kami buat itu makanan siap saji Datang tinggal makan Gitu Lebih praktis Dan yang korban banjir juga Lebih Betul Nah cuman ini kita Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk Persiapan pasca banjir Jadi kalau misalkan Ini tidak terjadi banjir lagi Kami sedang menyiapkan program pasca banjir Yaitu pertama Traumatic healing Kami sedang mempersiapkan Insya Allah Kalau misalkan Kita berdua tidak ada banjir lagi Minggu depan kami Tahap pertama Turun traumatic healing Kita bawa Oh setelah pasca banjir Ya pasca Anak-anak ya Bang Kita bikin happy Ada timnya gak itu Ada timnya Alhamdulillah Jadi kita bikin happy Anak-anaknya Kemarin kita sudah Mungkin sudah hampir 1500 bok nasi ya Kita sudah kirim ke sana Perkirim 300-400 gitu ya Dan itu dapur umum ada Kita dapur umum dari sini Karena kalau misalkan Masak perjalanan ke sana Masih kejangkau Dan ini sebagai informasi Bang Yang masak santri Kami percaya Kang Aden kami percaya Jangankan di Pandegelang Ke Cianjur Ke Bermak Karena apa ya Yayasan juga Sampai ke langit juga Dikung Kira-kira gitu Jadi percaya Masih wilayah Banten Aman lah itu Kita lanjut tadi Sudah disinggung tadi Masalah Saudara-saudara kita Yang penyandang disabilitas Ada undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas Dan ada peraturan pemerintah Terkait tentang Teman-teman saudara kita ini Ada pertanyaan saya nih Kang Dalam kesempatan ini Peraturan perda Khusus kota Celegor Masih digantung-gantung Kepada pemerintah Kedepan ini Melalui Penggiat kegiatan sosial Boleh didorong itu Kang Untuk disahkan perda Teman-teman kita disabilitas Silahkan Ya jadi ini Ini apa Bungkusan tujuan utama sebenarnya Jadi tujuan utama dari teman-teman Dalam membuat event ini Adalah kan Supaya publik melihat dan menilai Kan kadang-kadang Mohon maaf ya Produk-produk perda ini kan Ya kadang-kadang kan orang Apa iya mereka perlu Apa iya kan gitu kan Ada mungkin begitu Nah jadi salah satunya Kenapa kami Sangat mendukung program Teman-teman bikin kegiatan reguler ini Supaya apa Di momen inilah Masyarakat jadi tahu ya Ternyata nih Para penjaga disabilitas itu Ternyata luar biasa di kota Celegor Dan perlu dukungan regulasi Ya Nah makanya Ini menjadi perkuatan daripada itu Dan kami sepakat dengan Bang Badia tadi Dan juga ini juga mungkin pesan dari teman-teman Para pelaku Para pembina Ataupun para penjagaan disabilitas Bahwa memang Perda tentang disabilitas ini Memang perlu didorong secepatnya Nah makanya Ini Bang dari event ini Kami sudah sepakat tidak titik Bang Tapi koma Oke Tidak titik Jadi makanya Setelah event kemarin Insya Allah besok Besok nih Bang Besok berarti Besok tanggal berapa ya Itulah arti koma tadi ya Iya koma Besok Saya akan Ngajarin sharing Sharing tentang konten Bang Jadi saya ingin teman-teman disabilitas ini Bisa konten Bisa bikin video Artinya apa Kebetulan saya Bergabung Dengan silaturahmi disabilitas nasional Yang ada di tiktok Bang Jadi kalau abang Melihat di tiktok ya Sekarang Para penyandang disabilitas Mereka sudah tidak malu-malu lagi Tampil di tiktok kan Live apa segala macem Dan banyak orang yang perhatikan Tidak harus Mohon maaf ya Tidak harus kita mengemis-kemis Minta-minta Ada yang solawatan Ada yang sharing-sharing Ada yang mungkin dia Dengan Apa Kaskil apanya begitu Itu banyak tampil Dan ada satu nih Saya mengapresiasi namanya Belakangnya dikasih Tulisan Man Man itu Jadi ada misalnya namanya Namanya Udin gitu Belakangnya Man Man itu adalah Salah satu orang baik di Indonesia Namanya Ayah Mansur Jadi Ayah Mansur ini sama Kami baru memulai Ayah Mansur sudah memulai Tapi di alam goib Di tiktok Jadi ini beliau Apa memperhatikan Para disabilitas Di fabel ini Di dunia maya Dan tiap hari live Gitu Bang Jadi ini artinya media sosial ini Bisa menjadi sebuah Apa namanya Sebuah Alat ya Yang Mereka tidak harus menunggu tiap tahun Gitu Nah Harapan saya juga Secara pribadi Kebetulan Bang Ijin nih Bang Kami Ayah Mansur Mengetuk Pintu Langit Konsen Di ngajar konten Bang Saya Kami Alhamdulillah Sudah Keliling 12 provinsi Cuman walaupun Agak Agak Uniknya begini Kami kan keliling tuh Ke Jakarta Ini insya Allah Minggu depan ke Lampung Ya Saya ngajar guru-guru Kita ngajar UKM-UKM Jadi kalau di Cilegona Saya suka begini Bang Yuk yang mau ngajar Konten Datang ke Yayasan Gue usah mikir bayar Saya mau ngajarin ya Tapi susah Cuman artinya begini Bukan ini ya Kami Keliling Memberikan inspirasi Agar Konten ini bisa Menjadi salah satu Tool Dalam 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 keseharian Sehingga Ketika dia dirumah pun Dia bisa Berekspresi Karena kalau bagi kami Ilmu konten ini Adalah ilmu akhir zaman Bang Ngerti gak Bang Ilmu akhir zaman Bang Abang nih Kalau udah masuk alam goib Ini alam Apa nih Ini hebat nih Apa namanya nih Live-nya Lugas TV ya Mohon maaf nih Bang ya Kalau kita gak ada umur Bang Masih abadi Bang Abang badian Masih hidup di alam goib Oke luar biasa Sahabat Lugas TV Tapi Jadi Ini Kang Adat ini Apa ya Berbicara tentang Event ya Event ya Tidak Kaleng-kaleng Ya Dimana tadi Saya tahu Beliau ini Sampai Kalau gak salah Dimanegara ya Alhamdulillah Belajar Bang Sedikit lah Bang Ceritakan Profil Walaupun mungkin Sudah ada yang Sebagian tahu Tapi Untuk memastikan Dalam kesempatan Podcast ini Bahwa Beliau ini Tidak asing lagi Di dalam dunia Tentang Event Silahkan Jadi gini Bang Ada orang Suka nanya begini Kang Aden katanya Bikin event kok Enak banget ya Begitu ya Enggak repot gitu Bukannya enggak repot Karena kita udah 20 tahun 20 tahun Kita udah 20 tahun Di event Dan event ini Menjadi salah satu Pendaringan kami Menghidupi yayasan Jadi kami memang Tidak open donasi Secara khusus Untuk menghidupi Yayasan Tapi memang Kami ikhtiar usaha Nah salah satu Usaha kami Ada di event Ada di kerajinan tangan Ada di kuliner Nah inilah yang Menghidupi Yayasan kami Walaupun Kami tidak menutup Kalau ada Pihak-pihak yang Mau Men-support Cuman kami tidak Mohon maaf Kami tidak open donasi Secara khusus ya Ayo bantu Yayasan saya Saya tidak mau Jadi karena apa Urusan sosial ini bang Sama-sama penting Sama-sama perlu Jadi bukan ada Satu yang perlu Yang lain membutuhkan Tidak Kita yang butuh Mereka orang-orang Yang tidak mampu itu Kita yang butuh Para Anak-anak istimewa Yang kita urusin ini Jadi bukan Mereka yang butuh kita Kita yang butuh mereka Nah itulah Makanya Ini kita ciptakan Pola ini Nah salah satunya Di event Nah di event ini bang Alhamdulillah Saya itu Hobi Jadi bukan Awalnya bukan Bukan apa sih namanya Dulu saya suka Nge-MC Waktu masih kuliah Saya masih Nge-MC kuliah Jadi waktu itu Saya pikir Apa ya yang bisa Dulu MC ya Sekarang host ya Podcast lah kan Jadi dulu Waktu saya masih kuliah bang Apa ya Yang saya bisa kasih ke masyarakat Kan belum punya Lajiki banyak bang Akhirnya waktu itu Karena saya bisa MC Kalau ada yang nikahan Saya menawarkan diri Mau gak saya MC ini Ada yang ulang tahun Mau gak Saya ini Sampai mohon maaf Ada yang meninggal dunia bang Itu Mau gak saya MC-in Gitu Sampai-sampai akhirnya Kalau ada yang meninggal ini Kalau bukan Kang Aden yang MC Kayaknya kurang mantep Karena kita mungkin bisa Kalau mau ketemu Kang Aden Sari aja lah Tempat orang meninggal Kira-kira gitu Jadi tuh Akhirnya dari situ Pas udah berjalan Lulus kuliah Segala macem Saya bantu-bantu Teman-teman bikin acara Sampai ada yang bilang begini Waktu itu Kalau gak salah Sekitar di tahun 2004 Atau 2003 Kang Aden kayaknya cocok Di I.O Apa I.O ya Gak ngerti gitu bang Akhirnya dari situ Coba lah Mulailah tuh Mulai pelan-pelan bikin event Dulu pelatihan-pelatihan Pelatihan-pelatihan Terus Alhamdulillah Kaudarullah ya bang Kita diberi kesempatan Untuk membuat event-event Baik itu regional Nasional Bahkan Kita pernah menggarap Beberapa event internasional Seperti itu Oke Sahabat Lugas TV 20 tahun Berkecimbung lah Di dunia event-event Mau bertanya Seperti apa Support dan dukungan Keluarga Istri dan anak-anak Ketika Kadang-kadang ada keluarga Guru sih ini tuh Ada suka-duka Boleh apa Banyakkan suka lah kali ya Gimana kan Gini Kalau sudah ngomongin I.O Biasanya nih Lebih banyak orang Negatif ya Oh orang I.O mah Gini gitu Orang I.O mah begitu Nah Kami mencoba membuat Satu konsep I.O soleh Jadi Jadi Saya ngajak keluarga Oke Jadi kalau ada event Saya ajak istri Saya ajak anak Bahkan sekarang Alhamdulillah Lima tahun Terakhir ya Ketika anak-anak Binaan kita Di yayasan Anak asuh Sudah besar Mereka teribat langsung Oke Jadi ada yang teribat Sebagai tim acara Ada yang teribat Di dapur Untuk makan panitia Saya gak pakai orang Luar lagi Jadi ada diurus Sama nama santri Terus sampai konten Bikin dokumentasi Itu anak-anak Dari kita Nah akhirnya Dari situ juga ternyata Masih kurang Sekarang berkembang Kita mempunyai binaan-binaan Anak-anak yang mahasiswa Atau yang tidak ada kerjaan Yuk belajar di event Bersama kita Nah makanya Event ini bagi kami Apa ya Sebagai ibadah Bang Dan kita udah sampaikan Kepada teman-teman Apa yang menciptakan event ini Menjadi sebuah ibadah Event itu kan Apa sih Coba menurut Bang Bang Dia Event itu apa Apa ya Event itu Event organizer Atau pembuat event itu Apa sih Menurut Abang itu Bisa dikatakan Sesuatu pekerjaan Atau profesi Ya Walaupun Pandangan masyarakat Kan kadang-kadang Meeting yang seperti Kata Kang Aden Ya Event itu Event itu kan Sebenarnya Ngebantuin acara orang Oh iya Jasa Iya Ngebantuin acara orang Bener kan Ada orang nih Mau bikin acara Nih contoh begini Bang Badia Ulang tahun Lugas TV Kalau mau tenang Bulan 2 Bulan 2 Nih Cara mikir Oh begini bang Coba Misalkan Nih di dalam lugas ya Saya mau bikin acara Mengundang seribu orang Coba Kira-kira Hitung RAB nya Tempatnya dimana Gimana acaranya Orang yang Nggak biasa Ngurus event bang Mabok bang Tambah uban Rambok putihnya Nih orang event Abang magil saya Tanggaden Februari Ulang tahun Lugas TV Saya mau bikin acara berbeda Konsepnya seperti ini Konsep begini Kita bingung lah Pokoknya seribu orang Oke Apa pertama Bang Oke bulan Februari Ambil momen dulu bang Ada momen apa di bulan Februari Februari ada momen dulu bang Hari persen Nah berarti acara abang akan ada beririsan dengan acara nasional Satu Momen itu bang Yang kedua Acaranya untuk seribu orang Kita gali dulu Segmennya siapa Oh saya pengen supaya deket dengan komunitas Oke Nanti kita gali Komunitas apa-apa aja kan Baru Kalau seribu orang tempat dimana ya Kalau misalnya tempat kira-kira di pelabuhan Merak Oh nggak muat Itu itu Bang nanti kita bikin konsepnya Tempatnya disini bang Acaranya begini Nakanya begini Ini data komunitas yang nyambung dengan media Nah itulah orang event Tapi intinya utama Satu bang Saya seneng dengan event itu apa Bikin orang Membahagiakan orang Memudahkan urusan orang Yang tadinya Kengadaan son gimana Itu panggung gimana Kan pusing bang Ada pun di akhir nih bang Selesai Mana tagihannya Bagi kami tagihan itu adalah buah Kami tidak nyari uang dari event Tapi kami Niat membantu orang Nyambung dengan kegiatan nyayasan bang Saya selalu tampaikan ke teman-teman Jangan pernah niat nyari uang dalam event Tapi apa Niat memudahkan urusan orang Memudahkan Apa Acara orang Membantu orang Oke Karena dengan demikian Kita akan dapat dua Pertama Kita dapat pahala Memudahkan Membantu sesama Yang kedua Buah Tagihan Oke Luar biasa Intinya Pertanyaan saya Anak dan keluarga Dilibatkan Wah luar biasa Dilibatkan Oke Kang Aden Mungkin kalau kita bertanya Sampai malam juga Durasinya kan Tapi kan poinnya Tadi sudah dapat Dan ini mungkin pertanyaan berikutnya Ada beberapa Fasilitas Di pemerintahan ini Yang kita pantau secara media itu Untuk penyandang Disabilitas Itu Tidak semua Tidak ada Disediakan Ada beberapa Titik-titik Fasilitas umum Selaku Penggiat Kegiatan sosial Apa nih Harapan kepada pemerintah Untuk tempat-tempat Fasilitas umum ini Supaya Mereka juga Seperti tema Kang Aden Setara Dan istimewa Kepada Sototara kita Jadi Di tahun 2024 Event-event kami Kami kebetulan Ada beberapa Event besar ya Terakhir itu Di Kota Serang Kami bikin event besar Kami sudah mulai Memasukkan Komponen-komponen itu Contoh misalkan begini Ada tempat khusus Untuk Ibu hamil Dan penyandang Disabit Difabel ya Sehingga dia Tidak terganggu Jadi ada tempatnya Di samping panggung Atau ada Di samping FOH Itu ada satu Walaupun Secara Praktiknya Tidak ada Orang yang datang Cuma setidaknya Kami sudah menyiapkan Itu satu Sudah dimulai Sudah kita mulai ya Termasuk tadi Kami melibatkan Teman-teman Nah cuman gini Untuk pemerintah Kota Cilegon Kota Cilegon ini Sangat Sangat Potensial Apabila bisa Mengangkat Event-event Menjadi salah satu Yang bisa mendorong Perekonomian Dan juga Kreativitas Daripada Anak-anak muda Komunitas Dan sebagainya Kan salah satu PR kita kan tenaga kerja ya bang Salah satu Perek kita tenaga kerja Kita punya alun-alun Alun-alun Kota Cilegon ini Menurut kami Ya alun-alun yang Cukup strategis Sangat potensial ya Hanya mungkin Saat ini Yang kami lihat adalah Ini masih belum Dioptimalkan penggunaannya Setuju Setuju Nah jadi saya kebayang begini bang Begini saya kehadapin Kalau misalkan Event-event ini didorong Dan event-event ini Gini pemerintah Jangan pusing-pusing Harus nyiapin uang Semiliar Bikin disebutnya apa Dikasih suplemen aja Anggap gini Kita kepengen Seminggu sekali ada event Di alun-alun Kan dengan Ada di event itu kan Pengaruh bang Satu minggu sudah Meneramin ya Alun-alun ya Cuman kan Kalau tidak ada event Dia tidak ada Ruh Coba nih Bang ya Satu bulan Satu bulan Empat kali Seminggu sekali kan Dikali 12 Berarti sekitar ada Berapa tuh 12 kali 48 48 event ya 48 event Gak usah gede-gede bang Yang pertama Alun-alunnya Kalau yang menyelenggarakan komunitas Atau anak-anak muda Atau pelaku kekrap ya Gak usah dibebani Yang berat-berat Bisa pakai Tapi dengan catatan Ini akan menjadi Portofolio pemerintah Membina Lalu yang kedua bang Gak usah gede-gede Kasih aja 20 juta Atau kasih 10 juta Bagi siapa-siapa saja Yang mau bikin event Kalau agak gede-gede dikit Boleh 50 juta 100 juta Cuma kenapa Coba abang bayangkan Dengan uang 20 juta Nanti itu bisa jadi event Aku sangat setuju Kang Adet Walau Asal ada Ide ini dari pemerintah Saya percaya Industri akan Ikut terlibat Yang jelas ada Barang itu ada Barang itu ada Ada bang Abang kebayang gak Kalau Alkota Cilegon Tiap minggu ada acara Bisa kita bayangkan Saudara-saudara kita Yang Tunggara Atau Tunggara Mereka bikin kegiatan Akan menjadi hiburan Betul bang Bukan tanda kutip Bukan ngeledek Akan menjadi hiburan masyarakat Begitu juga teman-teman kita Yang Tuna Netra Bisa mereka bermain musik Segala macem Saya setuju Kang Nah makanya gini bang Yang paling bagus itu Acara disebutnya reguler Berkelanjutan Jadi kalau ideal Tiga bulan atau dua bulan Biasa Masuk bulan ketiga Event besar Jadi setidaknya dalam satu tahun itu Ada tiga event besar Atau empat event besar Tapi di mingguannya tetap jalan Nah karena ini akan menumbuhkan ekosistem Nanti ekosistem fashion naik Ada ekosistem Pencinta binatang Lahir Ini ketika mereka sudah muncul Termasuk tanaman-tanaman kan Kalau ini sudah muncul semua bang Bikin event sudah tidak susah Apa yang lebih menarik bang Kami sampaikan kepada teman-teman Di pemerintahan ya Kalau ini sudah hidup alun-alunnya Akan datang sponsor-sponsor dari luar Yang itu tadi Itu otomatis itu bang Nah kan kalau sudah begini kan artinya Saya ngebayangin Kota kita kecil bang Ada pariwisata kita terbatas Maka dari itu event ini menjadi sebuah produk pariwisata yang mungkin bisa kita kemas dengan sebaik-baiknya Tapi tentu dengan catatan satu Melibatkan ekosistemnya Artinya tidak ada kata terlambat Betul bang Walaupun di luar negeri sana Teman-teman kita yang penyandang disabilitas Prestasinya luar biasa Tapi bagi saya tidak ada kata terlambat Dari yayasan menghitung pintu langit Boleh nih mendongkrak pemerintah Boleh lah Memelakkan mata pemerintah Atau minimal ngasih masukan Kepada pemerintah Kang Silahkan Ini sudah kita konsep lima tahun ke depan Pertanyaan saya berikutnya ada itu Apa Yayasan menghitung pintu langit Boleh gak bocoran program-program kedepannya Kang Aden sudah Silahkan Gini bang Sebuah event itu Kalau ini sudah kita Ada ekosistemnya Ada pelakunya disitu Jangan bikinnya Putus Itu yang sebilang koma bang Makanya apa Yang mahal dari sebuah event itu bukan eventnya Tapi menjaga ekosistemnya bang Kita harus ngopi Harus silaturahmi Kita harus diskusi Kita harus Mencurahkan ide-ide Sehingga apa Ini menjadi bola salju Tahun pertama Kita masih lokal Tahun kedua kemarin bang Ada kemarin dari Serang Ada dari Tangerang Ada dari Lebak Kemarin bang Itu ada Saya di komplain sama teman-teman Jakarta Saya di komplain sama teman-teman Lampung Abi kok kami gak diundang Tahun depan Karena tahun depan Memang kami rencana Sudah cukup nasional Oke luar biasa Tahun depan bang Ya Nasional Nah target kami Tahun kelima Tetap di kota Cilegon Kita akan Membuat event ini Menjadi international event Saya sudah ngebayangkan Nanti bang ya Bayangkan Ada seminar internasional Tentang disabilitas di Cilegon Kita mengundang Dari Malaysia Dari Singapura Ya Mereka tidak akan datang Kalau tidak melihat gaung eventnya dulu bang Semangat Aku Yayasan ini Saya percaya Karena namanya juga Sudah mengetuk pintu langit Lagi-lagi saya katakan Jadi itu mungkin bang ya Yang bisa disampaikan Kalau tadi mungkin sebagai Masukan dari pemerintah Pemerintah yang sekarang Sudah berjalan cukup baik bang Karena Sudah ada Perhatian-perhatian Yang kami dengar Dari teman-teman ya Hanya mungkin untuk Di selanjutnya Kedepannya ya Karena ini Lebih mudah Kedepannya Lebih mudah Jadi artinya Memang yang pesan dari teman-teman Membawa misi ini adalah Mendorong perda Dan saya sampaikan kepada teman-teman Yayasan mengetuk pintu langit Insya Allah menjadi salah satu Yayasan yang siap Untuk Mengawal lah ya Mengawal Di depan bang Jadi bukan di belakang Kami siap di depan Yang ditimpukin Kita siap di depan Cuma bersama-sama Kita bersama-sama Dengan teman-teman Dengan konsep dialog Kita bermain di media Ini salah satunya juga bang Disini bang Karena saya bilang Kita Janganlah kita Menggunakan emosional Karena ini kan Kita ada birokrasi Ketika kita sentuh mereka Dengan hati Kita sentuh mereka Dengan lembut Kita sentuh kebijakan-kebijakannya Dengan pemikiran-pemikiran Yang masuk akal Dan yang utama adalah Dengan karya-karya Saya bilang Jangan terbanyak omong Kalau nggak punya karya Event ini karya Ketika Apa buktinya teman-teman Di fabel Di sabir Di cekol Sudah bergerak Event sudah dua Dalam kali Non-APBT Kami bisa berjalan Kan ada bukti bang Dan sekarang lebih enak Tuh Karyanya film Ini kita sedang diskusi Dengan teman-teman Akan Membuat satu Youtube bang Youtube-nya Khusus pesan-pesan masyarakat Dan teman-teman juga Berkomitmen Kang Aden Insya Allah Kami siap untuk mengangkat Tentang pesan-pesan masyarakat Dengan kemasan video Dengan kemasan film-film pendek Nanti mungkin bisa Dengan bagaimana Lugas TV ya Bisa berkomitmen Saya berharap Yayasan Mengetuk pintu langit ini Menjadi bapak angkat Daripada Teman-teman kita Disabilitas Amin Ya Allah Amin Ketika pemerintah memberikan Kepada Yayasan Bagaimana Konsep Membawa Saudara-saudara kita ini Karena tadi konsepnya Mereka ingin tampil Sederhana Sederhana Kawan-kawan kita ini Saudara-saudara kita Pengen tampil Betul bang Jadi supaya Setara tadi Betul Oke luar biasa Jadi Pesan terakhirnya Mungkin bagi industri Jadi kami melihat Bahwa Ini Ini kan acara ini Di akhir tahun Setiap akhir tahun Selalu ada alasan klasik Kita tutup buku Jadi kami Menyampaikan pesan ini Sejak awal Ke industri Bahwa Akhir tahun depan Kita akan menyelenggarakan Event ini Jadi Ini adalah menjadi Bagian perhatian kita Bukan uangnya besar Dan kecil Bukan bang Tapi ketika Minimal ada logo Apa Tidak bentuk apa Segala macam Kami kemarin dapat Kursi roda Sebanyak sekitar 14 kursi roda Itu bukan dari Celegon Justru kami dapat Dari Jakarta Ketika dia melihat Event saya Kakak Dem Kami punya kursi roda Bisa Dipergunakan Untuk teman-teman Di fabel Di kota Celegon Saya gak nunggu lama Lusa saya ambil 14 biji Saya pesen mobil Saya perlu Saya bilang Ini masih ada beberapa Yang belum saya bagikan Kemarin baru kita kasih Ke sekolah-sekolah Ini menjadi program kami Kami sambil Nengok ke Yang membutuhkan itu Oke Sahabat Lugas TV Luar biasa Udah Lewat waktu Tapi ini menarik Sahabat Lugas TV Kepada pemerintah Kita bisa bayangkan Ketika yayasan Mengentuk Pintu Langit ini Tidak melakukan Kegiatan Perihal tentang Saudara kita Yang disabilitas Mengingat hari Lahirnya Disabilitas Bisa gak Kita bayangkan Bagaimana Tertutupnya Saudara kita ini Dengan adanya Yayasan ini Kami percaya Akan membuka Niatan Daripada semangat Daripada industri Khususnya pemerintah Karena undang-undang jelas Yang diharapkan Mudah-mudahan nanti Peraturan daerah ini Memperkuat Bahwa untuk Perhatian Kebijakan Buat saudara kita Yang ada Disabilitas Karena banyak Jenis daripada Penyandang Disabilitas Dan mereka juga Mempunyai Organisasi Seperti Pertuni Persatuan Tuna Netra Ada lagi Yang lain-lain Ini luar biasa Dengan digandeng Suatu yayasan Yang memang Tidak Pull kepada Teman-teman Disabilitas Mereka juga Harus kebencana Segala macam Yang ada Longsor Gempa bumi Segala macam Mereka turun ke sana Berinting saya Mudah-mudahan Yayasan Kang Aden Yayasan Mintu Langit Semakin Dipercaya Dan Bisa Go Nasional Dan go Internasional Terima kasih Kang Berkat Oke demikian Sahabat Lugas TV Yang bisa kami Sampaikan Di outdoor kita Di tempat kita Santai ini Mudah-mudahan Nanti ke depannya Ada pelaku-pelaku Public figure Atau pengamat Segala macam Kita undang ke sini Kita bicara Kita diskusi Bagaimana Menciptakan Yang paling utama adalah Mensejahterakan Masyarakat Terima kasih Kang Aden Berkat Sampai Jumpa Sampai� Sampai Kami Terima kasih.